Sahabat, kita sekarang melihat beberapa sapi yang sedang mengalami infeksi atau terkena dari penyakit mulut dan kuku. Kita lihat beberapa gejala yang khas. Yang pertama adanya hipersalivasi atau air liur yang berlebih yang terus keluar dari dalam mulutnya. Kemudian adanya lepuh-lepuh atau luka-luka. Kita bisa lihat warna memerah. Ini kebetulan sudah agak membaik yang itu. Ini di sela-sela hidungnya. Di dalam juga sama di bagian lidahnya di dalam itu adanya lepuh-lepuh sama luka yang ada di dalam lidah. Kemudian di bagian kaki adanya juga luka kakinya. Terutama di bagian tengah antara dua kuku atau di sini interdigitalis. Ini luka. Bahkan ada yang sampai kukunya mau lepas. Ini kukunya mau lepas. Ini bisa kita lihat. Ini gejala-gejala khas. Kemudian karena dia enggak bisa berdiri. Kemudian juga ada demam. Bisa kita rasakan dari dalam tubuhnya. Ini panas. Nanti lebih utama lagi kalau kita cek suhunya. Biasanya suhunya di atas 40. Bisa sampai 40-40,2. Ini di bagian matanya berair itu menurunkan dia kepanasan atau demam. Di sekitar cuping hidungnya juga. Seperti itu. Itu beberapa gejala. Nah, akibat dari kaki pincang, kakinya pincang, maka dia pasti akan tiduran terus. Nah, dengan tiduran terus, dia kemudian juga mungkin akan berlanjut kepada gejala. Misalnya napasnya akan terengah-engah karena tidur terus. Karena demam juga bisa terengah-engah. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena di sekitar mulut ada luka, maka otomatis nafsu makannya terganggu. Dia makannya terganggu. Selain karena demam juga itu membuat tidak mau makan, dampaknya adalah adanya penurunan dari bobot tubuh. Biasanya performanya menurun, menyusut. Yang asalnya bulat, kemudian bisa jadi turun. Seperti itu. Ini bisa kita lihat di pertulangannya juga sudah kelihatan. Seperti itu. Itu sahabat beberapa gejala yang bisa kita lihat dari sapi yang mengalami atau terinfeksi atau terjangkit dari penyakit mulut dan kuku. Melawabahnya virus PMK yang tidak kunjung meredah, mewajibkan kita sebagai para peternak semakin ketat menjaga imunitas hewan ternaknya. Untuk itu diperlukan multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ternak seperti B-komplek, kardiofit, dan biodin. Nah, jika sapi sudah mengalami gejala demam, segera berikan obat penurun panas seperti sulprodon, sulpidon, dan kardiofit forte. Dan untuk menjaga kebersihan serta kehigianisan kandang serta hewan ternaknya, bisa menggunakan disinfektan seperti prodestan. Produk-produk ini bisa dipesan di sapi bagus dengan menghubungi kontak person berikut ini. Atau mengunjungi marketplace sapi bagus di Sopi, Tokopedia, dan TikTok Shop. Oke sahabat, tambahan beberapa gejala yang muncul pada sapi yang kena PMK. Ini dia terlihat terengah-engah. Kenapa terengah-engah? Kemungkinannya dua. Yang pertama, karena di saluran pernafasannya ada lendir, maka proses pernafasannya terganggu, kurang bebas. Bisa jadi itu lendir bisa sampai ke paru-paru. Sehingga dia betul ekstra untuk bernapas. Yang kedua adalah karena dia demam. Karena demam, maka ini sangat panas. Ini sangat panas. Ini karena demam, maka tubuh butuh energi untuk lepaskan panasnya. Kemudian mengembalikan ke kondisi normal. Maka dia butuh oksigen yang banyak. Nah, ketika butuh oksigen yang banyak, maka dia akan bernafas secepat-cepatnya. Seperti itu. Jadi untuk yang seperti ini, penanganannya adalah kita kasih obat-obatan untuk penurun panas sama penurun sakit. Ya, seperti itu. Oke sahabat, akhirnya dengan beberapa tadi yang saya trik dan tips yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan trik dan tips tadi bisa membantu semua sahabat sapi bagus. Salam sapi bagus, salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.